Oke, pada video kali ini saya akan memberikan tips menghapus RAM CC pada Windows. Buka Task Manager. Klik kanan Taskbar, lalu pilih Task Manager. Pada bagian Memory, kita lihat Cache RAM-nya 7,2GB. Jumlah yang sangat besar dialokasikan dalam bentuk Cache. Kita akan mendownload file. Jadi buka browser dan ketikkan Empty Standby List. Klik link download ini. Selanjutnya, buka aplikasi Task Scheduler. Pada Windows Search Bar, ketik saja Task Scheduler. Klik Create Test pada jendela sebelah kanan. Beri nama testnya Memory CAC. Klik Change User Group. Pilih Advanced. Klik Find Now. Lalu cari System. Klik OK. Kemudian kita centang Run with High Revealed. Pilih konfigurasi Swiper C-Windows. Selanjutnya, pilih Tab Trigger. Klik New. Centang Repeat Test-nya every 5 minutes. Untuk Durasi-nya kita pilih Undefined. Kemudian klik Tab Action. Kemudian klik New untuk mencari program yang sudah didownload tadi. Setelah berhasil diimpor. Klik OK. Kemudian kita refresh. Kita buka Tab Schedule Library-nya. Di sini kita cari tas Memory CAC yang sudah dibuat tadi. Klik Kanan. Pilih Run. Selanjutnya kita cek CAC RAM di Tas Manager. Dari sebelumnya 7,2 GB sekarang menjadi 423 MB. Semoga tips ini dapat bermanfaat. karikan lainnya. Terima kasih đã. Terima kasih.